Setelah sebelumnya, kita telah membahas tentang topik yang berjudul Keutamaan peran seorang ibu menurut anime Osama Ranking Serta satu lagi topik yang berjudul Jodoh adalah cerminan diri menurut anime Spy X Family Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik yang berjudul Lloyd dan Your Forger langsung menikah Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya Intro Ya, sesuai judul di atas, hari ini kita kembali akan membahas tentang Salah satu anime yang sedang naik daun di musim ini Yaitu anime berjudul Spy X Family Ya, anime ini memang sangat layak disebut sebagai anime terbaik musim ini Karena selain alur ceritanya yang tidak bisa ditebak Anime ini juga lengkap dengan unsur komedi segar Yang jauh dari kesan dipaksakan Selain itu, tema dan plot yang ditawarkan anime ini juga Sangat unik dan berbeda dibandingkan anime bertemakan komedi lainnya Ya, bisa dibilang anime ini adalah gabungan dari berbagai genre Seperti genre mystery, action, dan slice of life Bercampur menjadi satu Ya, meskipun saya menyebutkan bahwa anime ini adalah anime slice of life Namun, hingga episode terakhir yang telah tayang Kesan genre slice of life tersebut Seakan tertutupi dengan berbagai arc-arc dan action yang dihadirkan di dalam anime ini Dan selain keunikannya, seperti yang telah saya katakan di beberapa video saya sebelumnya juga Anime ini juga sangat banyak sekali menyisipkan pesan-pesan yang bisa dikatakan Sangat sesuai dengan ajaran Islam Ya, untuk video kali ini sendiri Salah satu pesan yang ingin saya bahas adalah tentang Pernikahan Lloyd dan juga Yor di episode kedua dari anime ini Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di episode kedua ini Diceritakan Lloyd akhirnya terpaksa harus mencari seorang istri Demi memuluskan misinya yaitu Memasukkan Anya, anak angkatnya ke sekolah elit tempat anak-anak Desmond bersekolah Hal ini disebabkan karena sekolah elit tersebut mengharuskan para calon murid yang ingin bersekolah Di sekolah tersebut untuk membawa kedua orang tuanya tanpa terkecuali ketika menghadiri wawancara sekolah By the way, jika kalian belum mengetahui Desmond sendiri adalah salah satu vilain utama di serial ini Ia adalah alasan kenapa Lloyd bersedia berakting layaknya keluarga harmonis Yang mempunyai satu anak dan istri Semua itu dilakukan hanya demi mendekati sang vilain yang berprofesi sebagai seorang politikus tersebut Ya, memang diceritakan bahwa Desmond adalah salah seorang pejabat negara Yang merencanakan sebuah konspirasi perang dunia di dunia anime ini Dan Lloyd sebagai seorang mata-mata ditugaskan memata-matai Desmond Dan menggali semua informasi yang ada pada orang tersebut Karena itulah, Lloyd pun diharuskan memiliki pasangan hidup demi memuluskan misinya Singkat cerita, Lloyd pun bertemu Yor secara tidak sengaja di sebuah butik Ketika itu, Lloyd diceritakan sedang pergi ke butik untuk memesan baju buat Anya Sedangkan Yor pada saat itu pergi ke butik untuk memperbaiki baju dressnya yang robek Karena ia menjalankan misi sebagai pembunuh bayaran Karena kemampuan Anya yang bisa mendengar suara hati seseorang Dan karena rasa saling membutuhkan antara Lloyd dan Yor Akhirnya mereka berdua sepakat berpura-pura menjadi pasangan Yor Di pesta yang diadakan oleh temannya Yor Namun setelah pulang dari pesta tersebut Mereka berdua sepakat untuk menikah Dan mencatatkan pernikahan mereka tersebut di kantor catatan sipil pada malam itu juga Lalu apa yang dipikirkan oleh Lloyd? Sehingga ia harus terburu-buru malam itu juga mencatatkan pernikahannya dengan Yor? Ya, semua itu alasannya adalah karena Seperti yang dikatakan oleh Lloyd kepada Yor di akhir dari episode kedua ini Ketika ia ditanya oleh Yor dengan pertanyaan Apakah harus sekarang juga? Ya, Lloyd di episode ini menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah dialog sederhana bahwa Lebih cepat, lebih baik kan? Ya, dialog Lloyd tersebut bisa dikatakan menjadi salah satu pesan tersembunyi di dalam anime ini Ya, dialog tersebut seolah mengatakan bahwa Lebih baik langsung menikah daripada berpacaran terlebih dahulu Yap, hal ini jelas-jelas sesuai dengan ajaran Islam yang sangat menganjurkan para umatnya Untuk menyegerakan menikah jika sudah mampu Dengan kata lain adegan Lloyd dan Yor yang langsung menikah tanpa menjajaki prosesi saling mengenal dan Atau bisa disebut juga dengan istilah pacaran Sangat sesuai dengan ajaran Islam Karena menurut Islam hukum berpacaran itu sendiri adalah haram Ya, Islam memang mengharamkan para umatnya untuk melakukan prosesi berpacaran Islam dengan tegas membuat aturan yaitu mengharamkan berpacaran Di dalam Islam sendiri kita hanya mengenal yang namanya perkenalan dan ta'aruf Sebagai jenjang pendekatan sebelum menuju tahap yang lebih serius yaitu pernikahan Tidak ada istilah berpacaran di dalam Islam Kenapa berpacaran diharamkan di dalam Islam? Karena berpacaran biasanya memang selalu identik dengan tindakan-tindakan yang bisa dikatakan mendekati perzinahan Misalnya sebagai contoh, di awal-awal biasanya orang yang berpacaran mengawali diri dengan prosesi chattingan dan teleponan Lalu dilanjutkan juga dengan prosesi kencan, berdua-duaan dan jalan-jalan lalu berpegangan tangan Setelah itu meningkat lagi menjadi kegiatan-kegiatan atau prosesi-prosesi yang lebih berani lagi Seperti misalnya berciuman dan sebagainya Ya, hal-hal itulah yang diharamkan di dalam Islam Karena Islam sangat tegas Di dalam salah satu aturannya adalah Islam mengharamkan dua orang yang bukan muhrim saling berdua-duaan Seperti yang dikatakan di dalam salah satu dalil hadis yang berbunyi Dari Abi Umamah RA, Rasulullah SAW bersabda Awas, jauhilah bersepi-sepian atau berdua-duaan dengan wanita Demi Allah yang nyawaku ada pada kekuasaannya, tidaklah berduaan laki-laki dengan perempuan Kecuali masuk setan di antara keduanya Sungguh bila mana berhimpitan, seorang laki-laki dengan babi yang berlumuran lumpur itu Lebih baik bagi lelaki itu daripada menyenggolkan pundaknya pada pundak perempuan lain yang tidak halal baginya Hadis Riwayat Tabrani Dan di dalam hadis lainnya pun dikatakan Janganlah seorang laki-laki itu berhalwat menyendiri dengan seorang wanita Kecuali ada mahrum yang menyertai wanita tersebut Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dilansir dari laman eramuslim.com Secara ilmiah pun berdua-duaan dengan seseorang yang bukan muhrim Juga berbahaya bagi tubuh manusia secara ilmiah Ini dibuktikan oleh para peneliti dari Universitas Valencia Yang mengatakan bahwa seorang yang berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrimnya Akan menyebabkan kenaikan sekresi hormon kortisol Hormon kortisol sendiri adalah hormon yang bertangging jawab terjadinya stres di dalam tubuh Sang peneliti juga mengatakan bahwa Cobalah anda duduk selama 5 menit dengan seorang wanita Anda akan memiliki proporsi tinggi dalam peningkatan hormon tersebut Seperti dikutip dari Daily Telegraph Para ilmuwan mengatakan bahwa Hormon kortisol sangat penting bagi tubuh dan berguna untuk kinerja tubuh Tetapi dengan syarat harus dengan proporsi yang rendah Namun jika hormon tersebut meningkat di dalam tubuh dan berulang terus menerus proses tersebut Maka yang demikian dapat menyebabkan penyakit serius seperti misalnya penyakit jantung, tekanan darah tinggi yang berakibat pada diabetes dan penyakit lainnya yang mungkin meningkatkan nafsu seksual Yap, itulah alasan kenapa Islam sangat mengharamkan yang namanya pacaran Dan lebih menyarankan para umatnya untuk segera menikah jika telah mampu menikah Seperti yang ditunjukkan oleh Lloyd dan New York di episode kedua dari anime Spy X Family Oke lalu pertanyaannya adalah Kenapa pesan-pesan yang sesuai dengan ajaran Islam ini ditampilkan di dalam anime Spy X Family Kenapa sang kreator memasukkan dialog seperti itu Yaitu dialog Lloyd kepada Yor yang mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik Ya bisa jadi alasannya adalah karena propaganda Ya seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Jepang sedang mengalami permasalahan yang cukup unik Yaitu permasalahan krisis SDM dan juga krisis generasi muda Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena banyaknya para anak-anak muda di Jepang yang enggan untuk menikah dan mempunyai anak Selain itu banyak juga para kaum wanita Jepang yang akhirnya menikah di usia 30 tahunan ke atas Karena mereka lebih mementingkan karir mereka dibandingkan kepentingan berkeluarga Karena itulah banyak anime-anime di Jepang saat ini yang pada dasarnya memang anime adalah media yang sangat ideal untuk memasukkan propaganda Karena itulah di dalam anime banyak dimasukkan propaganda tentang betapa menyenangkannya kehidupan berkeluarga dan juga menikah Iya karena pesan-pesan itu juga lah anime Spy X Family di episode kedua ini juga pernah diprotes di dunia maya Karena di dalam salah satu adegan dialognya diceritakan bahwa teman-teman Yor mengatakan bahwa Yor yang sudah berusia 27 tahun akan dicurigai Karena ia belum juga menikah hingga di usia yang telah matang tersebut Karena itulah Yor berusaha mencari suami dan menikah sesegara mungkin Karena ia takut ia akan dicurigai oleh masyarakat dan akhirnya bisa-bisa ia diinterogasi oleh polisi karena tinggal sendirian di rumah tanpa pasangan Ya selain anime Spy X Family, anime lainnya seperti misalnya anime Tony Kaku Kawaii juga menjadikan pesan tentang kebahagiaan pernikahan muda Dan juga lebih baik cepat menikah daripada berpacaran sebagai tema utama dari serial tersebut Ya jadi mungkin alasan itulah yang bisa saya asumsikan tentang mengapa pesan-pesan untuk menyegerakkan menikah Dan juga anime-anime bertemakan pernikahan muda menjadi marak akhir-akhir ini Karena hal itu sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat Jepang saat ini Dan anime-anime bertemakan seperti ini diharapkan akan mengubah pola pikir masyarakat Jepang dalam menilai sebuah pernikahan dan kehidupan berkeluarga